Nggak pernah lihat? Cek, part 14. Oke yang pertama, aku nggak tahu ini unik apa nggak, cuma lucu guys. Ini kipas tapi ditempelin stiker helikopter, helikopter. Oke selanjutnya kita punya high heels ya, sepatu tinggi, tapi beneran tinggi dong. Mohon maaf nih, terus ini orangnya jalan gimana coba? Oke barang selanjutnya sangat unik dan berfaya dah, two in one gitu ya. Jadi ada dasi tapi bisa dijadikan payung. Lumayan ya, jadi kalau misalnya lagi mau pergi berangkat kerja, terus tau-tau hujan tinggal buka jas, terus ambil jeplak, pum, payung. Please saya butuh barang ini untuk mendukung hobiku yang sukanya rebahan di lantai. Oke barang selanjutnya adalah ini. Hah body lotion, mana ada uniknya? Ih unik tau ini body lotion yang terbuat dari bakteri. Iya, karena mengandung probiotik 9 kompleks yaitu bakteri baik yang memperkuat skin barrier kita. Dan juga ekstrak noni untuk menutrisi kulit. Teksturnya ringan dan cepet banget nyerapnya. Bikin lembab dan soft seharian. Uniknya, lotion ini gak ada wanginya loh. Jadi berasa kayak gak pake lotion, kalian cobain deh. Barang-barang unik yang mungkin kalian gak pernah liat. Cek, part 10. Wow, udah part 10. Oke barang pertama itu bantal sofa guys. Tapi bantal sofanya bentuk biskuin. Lucu banget. Udah gitu sofanya warna putih lagi. Jadi kayak sofanya tuh susu. Ih, datang. Oke yang kedua kayaknya kalau gue yang setor di WC kayak begini gak nyaman guys. Bentar, bentar. Ini kenapa bentuknya high heel sepatu gini ya? Terus mana semprotannya? Gimana gue cebo? Kalau misalnya kalian punya pacar, mau gak dibeliin bunga mawar? Kalau aku sih gak begitu ya. Karena bunga mawar tuh bisa mati. Jadi buang-buang duit. Kalau yang ini gak akan mati guys. Malah bunga mawarnya bisa kalian dudukin. Guys, aku baru tau ternyata heel itu suka indomie. Gak gak bercanda ini mangkok guys. Tapi bentuknya kepala hiu lah ya gitu. Lucu ya? Beli di mana ya? Oke kayaknya yang terakhir paling membagongkan. Kalau suka pizza boleh. Tapi gak dibawa jadi wedding dress begini juga. Mohon maaf ini nikahnya konsepnya gimana? Tolong jelaskan saya. Barang unik yang mungkin kalian gak pernah lihat. Cek part 15. Oke barang pertama kita punya sekop. Tapi ini sekopnya bukan sekop sembarangan. Karena dia mini. Ini kalau dibandingin sama tangan. Dia paling cuma 15 cm guys. Aku yakin kalian semua suka indomie. Kenapa gak kita jadiin bantal aja? Atau kalian suka kinder joy? Ada juga bantalnya guys. Yang tertarik sama barangnya klik link di bio aku aja ya. Oh iya aku mau kasih tau kalian rahasia. Kalian tau gak sih klik link di bio itu? Cara unik influencer dapet profit. Hah serius? Iya dong cukup afiliasi barang Ecomobi aja. Bayangin aja kalian bisa dapet komisi segini. Jadi Ecomobi itu platform afiliasi marketing. Dimana link produk-produk di marketplace bisa diafiliasi. Nanti link yang udah diafiliasi tinggal kita share ke sosmed-sosmed kita aja. Kalau ada orang yang klik dan beli. Kamu bisa dapet komisi sampai 45%. Plus ada bonus dari brand setiap bulannya. Ada juga campaign cost per klik. Dimana cuma dari klik link aja tanpa orang beli bakal tetap dapet komisi. Kasih gak ngerti kak. Gak apa-apa tenang aja. Di Ecomobi ada private mentoring gratis. Biar kamu ngerti cara afiliasi bangun sosmed dan buat konten step-by-step. Kalau video ini rame aku bakal bikin video tutor afiliasi link. Dan buat landing page kayak punya aku. Ditip di komen aja ya. Bye-bye. Barang-barang unik yang mungkin kalian gak pernah lihat. Oke yang pertama kita punya kasur bentuknya burger. Jadi kalau misalnya kita lapar tinggal dimakan kasurnya paling mentong sedikit. Para gamer mari berkumpul karena ini gelas untuk anda. Jadi kita sambil minum sambil main game. Terus kalau udah habis game over. Wow, gege. Oke selanjutnya. Wah gambarnya mana kak? Oh tenang aja. Barangnya ada di sini. Wow, itu kue kak. Kayak kue ya? Padahal sebenarnya ini mah lilin bentuk kue dari Infinity Jar. Selain pilihan wanginya ada banyak, lilin ini juga tahan berjam-jam non-stop lho. Hmm, dan wanginya nyebar ke seluruh ruangan. Unik banget kan? Kalian juga bisa dapetin tracker jurnal ini kalau kalian beli produk Infinity Jar. Oke yuk lanjut. Bro, pinjem headset dong. Eh, tapi headset gue tajem lho. Tajem gimana? Kayak begini. Barang-barang unik yang mungkin kalian gak pernah liat. Cek part 8. Oke yang pertama, itu bukan coklat guys. Tapi kasur. Eh sumpah lucu banget. Di Shopee ada gak ya? Check out kali ya. Selanjutnya kita ada bukan es krim kon. Tapi ini lampu doang guys. Ini cocok banget kalau dipasang di cafe-cafe yang menjualan es krim yang estetik buat foto-foto gitu. Tapi kalau pasang di rumah kayaknya ada prick ya. Monod nih guys. Ini agak gimana gitu ya. No comment sih ya. Jujur no comment. Nail art kuku seru nih. Tapi sumpah ini paling unik dan aneh. Apa kan? Coba kok bisa jadi gigi-gitu sih? Oke yang terakhir, ini barangnya lucu guys. Cuman gak terlalu berguna ya. Mungkin buat kalian yang mau cosplay jadi doki, barang ini untuk anda lah. Barang-barang unik yang mungkin kalian gak pernah liat. Cek 47. Buat kalian yang suka konser di kamar mati, barang ini untuk anda. Kan lumayan sambil gaji, sambil gosok daki. Guys, ini kompor terunik bentuknya roti. Kita isiin sayur, isiin keju, isiin sausnya dulu. Jadi jumbo sandwich. Saat nih ya untuk kalian yang mau halu, punya pacar, serasa dipeluk gitu. Gua kadoin buat temen gua yang jones. Oke katanya barang ini dibuat di Jepang. Tapi yang gak gini juga, mohon maaf. Kasian ya bayinya baru belajar meraka. Tapi udah disurupel gitu. Lihat dari mukanya aja tersekap. Oke yang terakhir sumpah ini lucu banget. Ini kasur tapi bentuk sarang ayam. Hmm, kalau gua punya, gua ngeram telur tiap hari. Siapa tau netas. Loh, ayamnya bakal segede apa? Barang-barang unik yang mungkin kalian gak pernah liat. Cek, part 6. Bunda, mana suaranya? Ini alat yang sangat bagus. Jadi ini tempat majestrika tapi bisa buat ngaca juga. Wow, hemat tempat dan sangat multifungsi. Permisi, pernah liat sandal ikan gak? Iya guys, beneran ikan. Eh, kalau gua pake ini ke rumah mertua gimana ya? Paling diusir dari rumah. Oke, selanjutnya kita punya masker transparan guys. Jadi kalau kita pake lipstick, keliatan dong ya maskernya. Eh, eh salah. Keliatan dong bibirnya. Oke, mohon maaf ini agak geli. Tapi ini siapa yang bakal pake atasnya? Ini siapa juga yang desain? Ini apa? Ini ada rambut-rambutnya. Oke, yang terakhir. Kayaknya part ini agak geli-geli sih. Cuman guys, kenapa anting? Anting tapi butuhnya telinga. Jadi telinga pake telinga gitu. Hah, jajan kalau pake ini omongan tetangga bisa kedengeran. Tunggu sama Fellows. Hahaha. Nah.